Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat ada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Kabupaten Balangan melakukan konvergensi percepatan pencegahan stunting dan berkomitmen untuk terus mempercepat penurunan angka stunting secara terintegrasi. Bertempat di Aula 3 Beplit Bangda, Senin 25 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Beplit Bangda Kabupaten Balangan, Rahmadi Yusni, seluruh kepala bidang instansi terkait, pimpinan Balangan Kol, serta camat sekabupaten Balangan. Prevalensi stunting untuk Kabupaten Balangan sebesar 25,5% dan tertinggi seprovinsi Kalimantan Selatan. Pemkap Balangan berkomitmen untuk terus menekan angka stunting ini, stunting dapat dicegah dan diturunkan angkanya melalui intervensi gizi yang terpadu. Kepala Beplit Bangda, Rahmadi Yusni, mengatakan Balangan harus berupaya menurunkan angka stunting yang tinggi oleh pemerintah dan ini menjadi target utama tim stunting yang ada di Kabupaten Balangan. Ya pastilah, kita ingin berharap karena saat ini tertinggi, kita ingin minimal, tidak lagi menjadi tertinggi, bahkan di garis tengah lah. Kalau perlu, kalau memang paling-paling rendah angka stunting yang ada di Kabupaten Balangan. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk membuat rencana aksi cara menurunkan angka stunting dan juga membuat kesepakatan cara melaksanakannya. Bella Kirarendra dan Juru Kamera Masjidah melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih. Terima kasih.